Halo penonton setiap MBAC Hari ini saya menyempatkan diri untuk membahas tentang benda bertuah Jadi yang akan kita bahas disini adalah Satu, faktor yang mempengaruhi benda bertuah berfungsi sesuai pemilik Dua, pengertian tentang benda bertuah penarikan temuan Nah, kedua faktor ini sangat penting sekali ya teman-teman semua Teman-teman wajib mengerti jika teman-teman adalah seorang kolektor sejati Oke, kita bahas poin pertama dulu Yaitu faktor yang mempengaruhi benda bertuah berfungsi sesuai pemilik Nah, faktor pertama ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor pendukung Misalnya, penyelarasan Tanpa penyelarasan yang tepat atau penyatuan dengan benda bertuahnya Akan sangat mustahil pemilik merasakan manfaat bertuah tersebut Misalnya, benda bertuah untuk pemikat, perlindungan, dan sebagainya Penyatuan atau penyelarasan benda bertuah energi Dan berkodam tata cara pasti berbeda Setiap pemaharan saya pasti lampirkan dengan lengkap Setiap pemahar hanya perlu mengikuti sesuai arahan Jadi, poin wajib atau utama bagi pemilik benda bertuah Yaitu Sugesti Sugesti yang dimaksud disini adalah Tahap lanjutan setelah penyatuan dengan benda bertuah Atau kita singkat dengan media Maksudnya sugesti yang bagaimana? Sugesti berawal dari kata suggest Mengarahkan atau memerintah Jadi, sebagai pemilik kita harus bisa mengarahkan energi kodam Untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau minta Sugesti itu akan kuat jika dilakukan dengan konsentrasi yang kuat Alangkah baiknya jika Anda melakukan sebuah sugesti Kepada benda bertuah di saat yang tepat Contohnya Malam hari Di saat yang tenang dan tepat Gunakan media semar mesem Untuk mendapatkan target yang kita inginkan Agar terpikat dengan kita Lakukan dengan benar dan konsentrasi Jangan seperti main-main atau sekedar coba-coba Maka hasil yang didapatkan pasti akan berbeda Dengan tingkat konsentrasi yang kuat Itu hanya sekedar contoh Tapi semua media pada dasarnya sama Lalu Keyakinan Keyakinan Anda di sini juga sangat berpengaruh sekali Akan keberhasilan Anda mendapatkan tuah dari benda bertuah Anda Kalau keyakinan Anda masih setengah-setengah Maka akan mengurangi khasiat dari benda tersebut Itulah mengapa saya sering membuat video-video pengujian Karena saya ingin Anda mempunyai keyakinan yang kuat Dengan benda bertuah tersebut Anda menyaksikan kemampuan calon benda bertuah yang Anda ingin mengahakan Bukan berarti saya ingin bermaksud sombong dan pamer Tetapi agar Anda mempunyai keyakinan yang lebih Atas benda bertuah yang Anda mengahakan Agar tercapainya tuah seperti yang Anda inginkan Saat memaharkan Untuk poin terakhir ini adalah juga penting Yaitu benda yang Anda pegang atau miliki memang mempunyai tuah Karena tanpa hal ini Maka poin-poin sebelumnya saya jamin tidak akan berguna Nah poin tersebut wajib teman-teman Menpahami agar tuah benda tersebut bekerja dengan sempurna Oke sekarang kita pindah ke topik selanjutnya Yaitu pengertian tentang benda bertuah penarikan temuan dan pemberian Atau berjodoh pemberian itu maksudnya Ini terkadang menjadi topik yang sangat menarik sekali Benda bertuah penarikan dan temuan Pada dasarnya itu dua hal yang berbeda Hanya saja terkadang kita lebih suka menganggap hal tersebut Hal yang sama Agar lebih mudah dipahami dan tidak ribet Tidak jadi banyak pertanyaan Padahal kalau tarikan itu adalah kita ibaratkan seperti meminta Atau bahkan meminta secara paksa Diberi atau tidaknya oleh Jin atau makhluk penjaga benda tersebut Kita tidak mau tahu Bahkan umumnya Kita harus bertarung dulu dengan jin Atau makhluk pemilik benda tersebut Jika kita menang benda yang kita minta itu akan diberikan Tetapi sayangnya banyak Kita dapatkan wujud fisiknya saja Tetapi energi atau kodam dan tuahnya tidak ikut serta Maka hal ini hanya sia-sia belaka saja Akan lebih baik jika kita meminta dengan cara baik Dengan memenuhi sesaji atau umbo rampenya Dan persyaratan yang diminta Agar benda yang didapatkan adalah benda yang benar-benar Berkualitas Sesuai dengan tuahnya Biasanya ini memakan proses lumayan panjang Dengan tata cara ritual tertentu Dan memakan waktu kurang lebih satu minggu Dengan melakukan puasa Tirakat Dan tapah berata tertentu Nah ada lagi dengan yang dimaksud temuan atau pemberian Nah kalau temuan ini biasanya dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang bekerja mencari benda-benda kuno Antik atau bahkan emas Dengan cara menggali tempat-tempat yang diyakini sakral atau keramat Misalnya situs-situs bersejarah atau makam keramat Biasanya hal ini mendapatkan benda juga Cuma Sayangnya seperti poin penarikan di atas Kita hanya mendapatkan fisik saja Tidak dengan tuahnya Nah dari sini kita melakukan proses aktifasi lagi Dengan menarik energi tuah kodam benda tersebut yang tertinggal Untuk benda-benda alami Biasanya kodam memang sudah ada di bendanya Hanya saja tidak aktif Atau gampangnya kita sebut Tidur atau belum bangun Berbeda lagi halnya dengan benda yang kita dapatkan hasil pemberian atau berjodoh Biasanya jika yang namanya berjodoh Benda tersebut sengaja diberikan Atau bahkan diletakkan di dekat kita duduk Berdiri atau di jalan yang akan kita lalui Dengan harapan makhluk pemilik itu berharap Kita melihat dan mengambilnya Biasanya akan ada seperti bisikan yang mengarahkan Untuk melihat benda tersebut Biasanya kalau yang seperti ini kita tidak perlu aktifasi lagi Karena energi sudah aktif dan kita tinggal pakai saja Atau istilah kerennya plug and play Mungkin teman-teman ada pertanyaan di hati Bagaimana dengan benda-benda bertuah yang saya miliki dan saya maharkan Benda yang saya miliki dan saya maharkan mencakup poin-poin yang saya jelaskan di atas Ada yang saya lakukan penarikan paksa dengan tim Temuan dan pemberian Khusus untuk pemberian biasanya tidak saya maharkan Tetapi untuk koleksi pribadi saya Yang paling banyak dan umum saya maharkan adalah Tarikan Melalui proses tarung Dengan gaib Setempat Dan tirakat tertentu Dan temuan fisik yang diaktifasi ulang Atau dibangkitkan energi asalnya yang tertidur Nah teman-teman semua Jadi seperti itulah Sekilas pembahasan mengenai benda-benda bertuah yang wajib teman-teman pahami Sebagai orang yang memiliki benda bertuah Apalagi sebagai kolektor Faktor-faktor di atas berpengaruh untuk semua media Dari mana saja asalnya Meskipun bukan dari hasil pemaharan saya Video ini bukan untuk menggurui Video ini anak Sekedar sharing Mengenai pengalaman-pengalaman saya yang bisa saya bagi ke Anda semua Baik Cukup sekian pembahasan kita kali ini Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Semoga pembahasan ini memanfaat untuk Anda semua Semoga semua makhluk berbahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!